Timnas Indonesia masuk grup neraka bersama Jepang dan Australia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Squad Garuda akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi. Drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia, Kami Siang. Indonesia yang menduduki peringkat 134 pada ranking FIFA menempati pot 6. Hasilnya timnas Indonesia satu grup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Tiongkok. Jepang adalah tim Asia dengan ranking FIFA terbaik yaitu 17. Di susu Australia di ranking 23 dan Arab Saudi di ranking 56. Babak ketiga Zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025 dengan format Home and Away. Indonesia akan memulainya dengan bertandang ke Arab Saudi pada 5 September mendatang. Dua tim yang finish teratas akan mendapatkan tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara tim di peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke mama keempat. Mereka menempati 8 straight di peringkat ketiga dan keempat. Jadi bagi saya hasil drawing ini hanya memberikan gambaran persiapan seperti apa ya. Yang harus kita lakukan. Kalau beratnya semua sama beratnya. Jadwal pertandingan yang akan kita hadapi di rontri ini kan sudah sangat jelas. September, Oktober, dan seterusnya itu sudah ada tanggal-tanggalnya. Jangan sampai ada benturan dengan jadwal liga. Itu yang pertama. Yang kedua memang kita harus memperbaiki kualitas tim ya. Kedalaman tim. Kita masih cukup tipis kedalaman tim kita di sektor penjaga gawang misalnya ya. Kita harus punya penjaga gawang yang mungkin lebih kuat, lebih bagus dibanding Hernando, dibanding siapapun yang nanti jadi pilihan Sintayong. Kemudian di lini depan menurut saya juga kita masih butuh striker yang betul-betul house goal, striker nomor 9. Yang kualitasnya di atas pemain yang ada saat ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.